Halo, kembali lagi dengan saya, Sarah Anggreni. Tutorial kali ini kita akan mereview kembali bagaimana cara membuat form dan menambahkan kolaborator. Pertama, pastikan bahwa Anda sudah login ke akun edukasi Anda. Kemudian, di sudut kanan atas, klik pada titik 9 dan pilih ikon form dari daftar. Atau, di bar alamat URL, Anda cukup mengetik docs.google.com slice form. Lalu, tekan enter. Anda akan berada di halaman Google Form Anda. Untuk membuat form baru, Anda cukup klik tanda tambah di sebelah kiri. Anda dapat menambahkan judul pada bagian tengah atas formulir. Anda dapat merubah dan menyesuaikan tampilan formulir Anda. Klik sesuaikan tema yang berada pada kanan atas. Lalu, pilih tema yang Anda inginkan. Anda juga dapat menambahkan orang lain untuk dapat berkolaborasi dalam membuat formulir ini. Klik titik 3 pada bagian kanan atas. Klik tambahkan kolaborator. Masukkan alamat email orang yang ingin Anda ajak berkolaborasi. Lalu, klik kirim. Lalu, jika Anda ingin mengundang orang lain untuk menjadi responden Anda, maka klik tanda send yang ada pada bagian kanan atas. Lalu, masukkan alamat email. Lalu, klik kirim. Atau, jika Anda ingin mengirim dengan link, klik tanda link. Lalu, klik copy. Maka, Anda sudah memiliki link untuk responden Anda. Atau, Anda dapat menggunakan kembali gg.gg untuk memudahkan mengirim formulir Anda. Sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Dan subscribe channel kita agar dapat menyaksikan tutorial seperti ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati